Tanda-tanda cewek yang ngedeketin kamu hanya karena kesepian Pernah nggak kamu dideketin seseorang, dibuat jatuh hati dengan perlakuan istimewanya tapi tiba-tiba aja dia hilang begitu aja tanpa kabar apapun Bahkan yang lebih parahnya lagi, dia udah nggak ngebales cat kamu lagi sama sekali Nah hati-hati guys, bisa jadi kamu cuma dijadikan sebatas pelarian sesaatnya di saat dia kesepian Makanya kamu jangan cepet baper, yuk mendingan cari tau tanda-tandanya Yang pertama, terkesan terburu-buru Cewek yang ngedeketin kamu cuma karena kesepian, biasanya dia cenderung terburu-buru dalam ngedeketin kamu Pokoknya dia tuh bakal berusaha dengan intens nyari kamu dan ngasih kamu segala perhatian manis dalam sekejap Yah, hanya dalam sekejap Tapi setelah semua rasa penasarannya terjawab dia bakal hilang gitu aja tanpa kabar Nggak usah kaget guys, karena tujuannya dia tuh emang begitu Dia cuma menjadikan kamu sebagai selingan di waktu bosan dan kesepiannya aja tanpa memikirkan hubungan jangka panjang Dan yang kedua, gampang hilang sewaktu dia nemuin seseorang yang lebih menarik Jadi di saat kamu lagi seneng-senengnya nih tiba-tiba dia bisa ngilang gitu aja Padahal sebelumnya nggak ada masalah apa-apa di antara kalian Makanya jangan cepet baper Biasanya sih dia gampang hilang sewaktu dia ngerasa bahwa kamu itu udah nggak menarik lagi buat dia Dan dia bakal nyari orang lain yang menurut dia itu lebih menarik dan juga lebih menantang Jadi nggak usah semangat atau berbunga-bunga dulu yang berlebihan ya guys sewaktu ada seseorang yang ngeluarin kata-kata manis tanpa realisasi yang nyata Waspada itu penting Dan dilanjut yang ketiga, dia ngedeketin kamu di waktu-waktu tertentu doang Yuk coba yuk kamu liat-liat lagi apakah si doi nyari kamu tuh cuma dalam waktu ataupun kondisi tertentu aja Misalkan dia nyari kamu atau ngehubungin kamu tuh cuma di malam hari doang Kalau pagi ataupun siang dia nyilang bagai di telan bumi Giliran malam baru udah dia muncul Pokoknya dia nyari kamu di jam-jam yang seharusnya orang-orang tuh udah pada tidur Nah ini bisa jadi penanda bahwa kamu hanyalah sebuah pilihan dikala dia kesepian dan kebosanan Karena nggak ada yang nemenin Dia ngehubungin kamu biar ada temen ngobrol aja gitu Malahan bisa-bisa bukan kamu aja yang dideketin banyak Bisa jadi kan dia juga ngecah cowok-cowok lain secara random untuk mengusir rasa sepinya So ya jangan sampai terbawa suasana ya guys biar terhindar dari perilaku ghosting Dan yang keempat mendadak ngelupain kamu begitu dia asik sama sesuatu yang lain Cewek yang ngedeketin kamu hanya karena kesepian biasanya cenderung sering tiba-tiba melupakan Terlebih di saat dia tuh udah nemuin sesuatu yang menurutnya lebih menyenangkan Biasanya sih kalau udah gitu dia bakal ngasih kamu alasan yang terkesan kalau dia itu lagi sibuk Padahal kenyataannya dia udah nggak lagi ngebutuhin kamu karena kesepian yang dialaminya itu udah berangsur-angsur hilang Nah di waktu-waktu kayak gitulah si doi bakal ngelupain kamu gitu aja Bye-bye Intinya dia boleh aja ngerasa kesepian Tapi bukan berarti dia bisa mempermainkan perasaan orang lain Pesannya buat kalian pinter-pinter lah ya dalam menilai supaya kalian nggak jadi pelampiasan